Bapak Ibu Tenan yang terhormat, seperti kita ketahui bersama bahwa di BS Bank Tower setiap tahun rutin mengadakan latihan evakuasi gedung. Namun tahun ini, sehubungan kondisi pandemi COVID-19, maka sementara waktu latihan evakuasi gedung secara fisik ditiadakan dan diganti dengan latihan secara virtual melalui tayangan video yang Bapak Ibu bisa saksikan setelah ini. Video ini memberikan petunjuk cara melakukan evakuasi diri dari dalam gedung menuju titik berkumpul di luar gedung atau assembly area. Kami berharap seluruh Tenan di BS Bank Tower dapat menyaksikan video ini dan mengetahui cara evakuasi sesuai petunjuk. Selamat menyaksikan. Semoga Tuhan senang kiasa melindungi kita semua. Evakuasi gedung bila mana dimulai dari area kerja Saat fire alarm berbunyi, ikuti instruksi dari building management. Bila terdengar perintah evakuasi melalui paging sistem, segeralah melakukan evakuasi. Bila mana sempat, boleh membawa barang-barang penting asalkan kedua tangan dalam kondisi bebas agar dapat memegang handrail tangga darurat. Karena keselamatan jiwa adalah prioritas utama. Bagi yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap melepasnya sebelum melakukan evakuasi. Untuk menghindari resiko kaki terkilir atau keseleo, serta resiko terjatuh saat menuruni tangga darurat. Berjalanlah dengan cepat dan jangan berlari. Menuju tangga darurat terdekat, tidak menggunakan lift penumpang. Saat menuruni tangga darurat, agar tetap memperhatikan jalan. Berpeganglah pada handrail saat menuruni tangga darurat. Hindari menggunakan handphone. Atau bercakap-cakap. Bagi tenan yang berkantor di lantai 40 sampai 21, dapat beristirahat sejenak di refugi floor lantai 20, bila mana kondisi memungkinkan. Bagi tenan yang sakit, hamil lanjut usia, atau berkebutuhan khusus, dievakuasi menggunakan lift fire. Turunilah tangga darurat sampai lantai 1, kemudian keluar dan ikuti jalur evakuasi untuk berkumpul di assembly area yang terletak di sisi barat gedung. Berkumpul di assembly area dengan tertib dan tetap waspada. Segera laporkan kedatangan Anda ke petugas floor warden masing-masing tenan. Tenan dapat memasuki gedung kembali setelah dinyatakan aman oleh building management. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua.